Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dengan saya Pak Ali Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Creative Commons Nah, bagi yang belum mengikuti video saya sebelumnya Silahkan klik, klik yang muncul tadi, card yang tadi muncul Itu adalah penjelasan tentang Creative Commons dan sumber pembelajaran terbuka Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan bagaimana cara mencari atau mendapatkan sumber-sumber media yang terbuka Yang lisensinya bisa kita gunakan Sehingga kita bisa menerapkannya pada sumber pembelajaran terbuka Ya, banyak sekali sih sebenarnya Tapi yang paling penting adalah kita hafal bagaimana cara mengatribusinya Tentu dengan rumus atribusi TASL Title, Other, Source, dan Listen Nah, langsung saja mari kita saksikan Oke, jadi pada video kali ini Judul videonya adalah cara tepat mendapatkan sumber bebas hak cipta Nah, jadi sebenarnya bebas hak cipta yang dimaksud disini adalah bebas hak cipta yang bisa kita gunakan kembali Dengan lisensi Creative Commons tentunya Jadi, apa saja sih sumber-sumber yang menyediakan media berhak cipta Nah, disini sebenarnya ada banyak ya Mungkin lebih dari sembilan ini Ini ada contoh-contohnya saja Ada Flickr untuk gambar Gambar ini paling banyak ya Ada Creative Commons sendiri disitu Kemudian ada Wikimedia Kemudian untuk suara ada Soundcloud Ada Incompetech Kemudian untuk video yang sudah terkenal ada Youtube Kemudian untuk buku sendiri ada Story Waver Untuk icon nih, icon yang akan digunakan ada The Noun Project icon Dan untuk pembelajaran terbuka secara keseluruhan ada OER Commons.org Nah, tapi pada video kali ini Ini akan membagikan caranya hanya cara mendapatkan dan menerapkan sumber media yang terbuka Itu untuk keempat website ini saja dulu ya Ada Flickr untuk gambar Yang mewakilinya Youtube untuk video Incompetech untuk suara Dan Story Waver untuk bukunya Oke, baik kita mulai dari Flickr Dari Flickr ya Jadi alamatnya yaitu Flickr.com Ya, sudah kita tahu ya Nah, di Flickr.com ini Nanti pertama-tama kita akan memasuki halaman seperti ini Kemudian kita cari aja foto yang akan kita cari Contohnya misalnya untuk memudahkan pencarian Saya sarankan gunakan untuk pakai bahasa Inggris Mohon maaf ya Contoh misalnya kita mau cari gambar burung Kita tulis Bird Ya, oke Nah, kemudian nanti Muncul gambar berbagai macam burung Nah, untuk memfilternya Mana yang berlisensi Creative Commons Kita ubah yang tulisan Any License ini Ya, kemudian kita cari Ya, ada All Creative Commons Modification Allowed Berarti boleh dimodifikasi Nah, ini boleh digunakan untuk komersial Dan bisa digunakan modifikasi ini yang paling Apa namanya Paling bebas ya Kita cari yang komersial use and mods allowed Nah Nah, berarti gambar-gambar burung ini Itu bisa digunakan kembali Nah, untuk mengetahui mana Tadi ya Kita biasakan untuk menghafal TASL tadi Title, kemudian author, source, dan license-nya Jadi, untuk mengetahui keempat elemen itu Kita klik gambarnya Nah, kemudian Kita cari di sini Nah, di sini kita bisa cari ya Nah, di sini ada bird Bird itu nama judulnya Nah, tadi ya Title, kemudian author-nya ini Matthias Apple Kemudian di sini ada Apa namanya Source-nya Source-nya berarti alamat ini ya Alamat Yaitu URL ini Flickr.com Potos, blablabla Bisa dikecilkan Boleh Flickr.com Saja, boleh Kemudian Kita juga ini Kemudian license-nya adalah domain public CC0 ini ya Jadi CC0 Ini mah bukan Sisi by Bukan CC Tapi CC0 Public domain Nah Jadi, untuk menerapkannya pada Sumber pembelajaran terbuka kita Menuliskannya Yang pertama Tuliskan dulu Bird Berarti ya Judulnya Kemudian dilanjutkan dengan Other-nya Yaitu Matthias Apple Dan dilanjutkan dengan Source-nya Sumbernya Bisa ditulis dengan Triple W Flickr.com Misalnya bisa langsung Semua Alamat yang sepanjang ini Bisa dikopikan juga Nah Jadi Untuk Menghemat tempat Itu bisa Misalnya Flickr.com Saja Kemudian Kita Apa namanya Tautkan ya Dikopi Tautan yang panjangnya Ke Flickr.com Begitu Kemudian Baru Masukkan License-nya Yaitu Sisi No Oke Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah Youtube Nah Di Youtube ini Sebenarnya lebih Gampang dan Lebih simple Sekali ya Contohnya kita Mau mencari Tadi Gambar Gambar Buaya Buaya Misalnya Buaya Nah Ini misalnya Gambar Buaya Kemudian Kita Cari Apa Untuk mencari Creative Commons Di Youtube ini Kita Pilih Filter Kemudian Di Fitur Di menu fitur Ada Creative Commons Nah Ini ya Nah Selanjutnya Nah Ini Gambar Gambar Buaya Gambar Maaf Video-video Buaya Yang sudah Berlisensi Creative Commons Jadi Untuk Mencantumkan TASL Seperti apa Nah Ini Seperti ini Maaf Ini Suaranya Nah Kita Buka Ini Misalnya Ini Buaya Ini Titlenya Tentu Judulnya Sudah Familiar Kapan Jual Buaya Di Tokopedia Misalnya Terus Kemudian So Apa Others A Apa Nah Ini Indo Exotic Pets Kemudian Sourcenya Mana Nah Kalau Youtube Kan Pendek Jadi Bisa Dikopi Semua Sourcenya Nah Terus Kemudian Sisinya Apa Kita Lihat Disini Disini Itu Mana Nah Ini Lisensi Atribusi Creative Common Boleh Digunakan Kembali Nah Kalau Di Youtube Itu Sisinya Semuanya Pakai Sisi By Sisi By Berapa Kita Cari Disini Nah Ini Sisi By Sisi By 3.0 Kita Klik Lagi Disini Creative Common Menggunakan Sisi By Nah Ini Dia Sisi By 3.0 Sisi By Yes Oke Baik Selanjutnya Setelah Youtube Incompetech Nah Di Incompetech Ini Untuk Mendapatkan Suara Di Incompetech Pertama Kita Masuk Ke Incompetech Dotcom Kemudian Kita Klik Ini Royalty Free Royalty Free Music Nah Kemudian Kita Cari Genrenya Misalnya Genrenya Ini Video game Misalnya Video game OSD Gitu Ya Sebenarnya Ini Pas Lagi Masuk Kesini Saya Coba Coba Sama Sama Sih Mau Klik Video game Mau Klik Apa Nanti Di Alihkan Ke Web Yang Ini Jadi Kita Cari Lagi Disini Di Genre Yang Ini Genre Genre Kemudian Kita Boleh Cari Lagi Ini Electronic A Misalnya Saya Mau Bunyikan Mini Ice Flow Kaya Perapa Ini Bisa Dicoba Ini Bisa Dicoba Oke Misalnya Cocok Kita Klik Ice Flow Nah Kemudian Disini Untuk Mencantumkan Judulnya T Itu Ice Flow Kemudian Kevin McLeod McLeod Kevin McLeod Semuanya Ini Sama Dia Hebat Bisa Menciptakan Banyak Suara Kevin McLeod Ini Kemudian Itu Sources Ini Gampang Tinggal Di Copy Link Peranalah Terus Baru Sisinya Sisi Apa Nah Kita Lihat Disini Sisi Buy Sisi Buy Berapa Nah Cara Mengetahui Sisi Buy Berapa Ketika Kita Klik Sisi Buy Coba Lihat Di Pojok Kiri Bawah Nah Itu Ada Desense Buy 4.0 Berarti Ini Sisi Banya 4.0 Nah Kalau Belum Yakin Kita Klik Sisi Buy Nah 4.0 Sisi Buy Seperti Itu Jadi Untuk Yang Di Incompetech Mungkin Nanti Untuk Menulisan Atribusinya Adalah Seperti Ini Yes Oke Kemudian Kita Beralih Ke Buku Untuk Di Story Weaver Ini Sebenarnya Ini Terbitan Dari Maaf Web India Mungkin India Nah Iya Bener India Jadi Ini Story Weaver Ini Menyediakan Buku-buku Tadi Berlisensi Creative Common Jadi Bisa Kita Gunakan Kembali Bisa Kita Print Dengan Bebas Tanpa Melanggar Hak Cipta Kita Contoh Pilih Langsung Ke Bagian Ini Apa Namanya Menunya Misalnya Tentang Matematika Tentang Matematika Ini Bukunya Buku Cerita Semuanya Tapi Ada Tema Temanya English Ya Inggris Ini Kemudian Ini Apa Isinya Jadi Kita Bisa Baca Bisa Nge-print Juga Nah Untuk Mendapatkan Tadi T.E.S.L. Seperti Apa Nah T.E.S.L. Nya Titlenya Apa Titlenya Ini Berarti Ya Mat 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 At The Mela Mat S. Mela Kemudian Other Nya Siapa Bisa Ditulis Semuanya Misalnya Ini Apa Namanya Kavita Kemudian Ilustrasinya Oleh Nirza Nirzara Kemudian Publish Banyak Pratambu Misalnya Oh Enggak Maaf Ini Publish Bukan Jadi Yang Ada Di Bawah Sini Aja Ada Kavita Dan Nizara Kemudian Untuk Sisinya Sisi Berapa Eh Maaf Sourcenya Dulu Sourcenya Ini Nah Terus Kemudian L Nya Lisensinya Seperti Apa Lisensinya Adalah Nah Ini Dia View Attribution Kita Klik View Attribution Nah Kemudian Disini Kita Bisa Lihat Sisinya Sisi Buy Sisi Buy Ini Kecil Sekali Tidak Kelihatan Mungkin Nah Ini Sisi Buy 4.0 Jadi Kalau Misalnya Mau Dikopi Copy Sisi Bisa Story Attribution Ini Bisa Dikopi Seperti Ini Coba Kita Kontrol V Wah Masih Kecil Kita Perbesar Tulisannya Nah Gini Jadi Mantis Mene Copy Rep Ratambuk Kemudian Sam Rai Grifers Sisi Buy 4.0 Begitu Jadi Ini Kalau Disini Si Apa Namanya Odenya Ditulis Kavita Aja Illustrate Illustrate Nya Nggak Disebutkan Begitu Untuk Yang Buku Jadi Kemungkinan Jadi Untuk Menuliskan Atribusi Dari Buku Ini Hasilnya Adalah Seperti Ini Oke Terima Kasih Oh Iya Terakhir Ini Saya Mau Ngasih Bonus Untuk Google Ini Untuk Google Karena Search Engine Sejuta Umat Jadi Google Juga Bisa Dipakai Untuk Mencari Creative Commons Atau Gambar-gambar Licensi Creative Commons Tadi Udah Buaya Burung Sekarang Macan Tonton Atau Harimau Oke Kemudian Kita Cari Image Nah Disini Kan Harimau Tapi Nggak Tahu Mana Yang Boleh Dipakai Lagi Nggak Jadi Kita Select Tools Alat Ya Atau Tools Kemudian Usage Rights Atau Hak Cipta Kita Pilih Creative Commons Yang Creative Commons Nah Ini Dia Gambar-gambar Yang Bisa Dipakai Jadi Untuk Gambarnya Creative Commons Berapa Kemudian Allernya Siapa Tinggal Diklik Lanjut Nanti Dia Akan Masuk Ke Webnya Masing-masing Seperti Ini Kayak Commons Wikimedia Pixie Buy Atau Dan Sebagainya Oke Baik Terima kasih Oke Jadi Itu tadi Bagaimana Cara Mempraktekan Atau Mendapatkan Sumber Sumber Media Yang Lisensinya Kita bisa Gunakan Kembali Untuk Sumber Pembelajaran Terbuka Yang akan Kita Buat Jadi Sebenarnya Kalau Judul Video Ini Judulnya Adalah Mendapatkan Sumber Sumber Atau Media Yang Bebas Hak Cipta Jadi Sebenarnya Tidak Bebas Bebas Amat Sesuai Dengan Ketentuan Ketentuan Dari Creative Commons Oke Baik Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.